Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ANAS Kali ini saya akan mengupas tutorial Bagaimana cara pemasangan toing belakang Untuk mobil ras Oke teman-teman Ini paket saya beli di toko online Dan baru nyampe Ini keadaan paketnya Kita mau bongkar apa yang ada di paket tersebut Apakah komplit atau enggak Inilah barang-barang yang mau dipasang Kita persiapkan dulu untuk bautnya Bautnya ada Kebetulan yang dikirim itu bentuknya seperti ini Baut panjang Ada Empat Dan belu pendek yang udah itu Untuk yang ke bracket itu ada empat Dan yang ke towing itu ada enam Oke teman-teman Kita persiapkan kunci-kuncinya Kunci inggris Dan kunci Nomor 17 Kunci nomor 17 Kunci nomor 17 dan kunci inggris Halo teman-teman Ini bautnya seperti ini Ini seperti ini ya Bautnya ya Ini Posisi yang ada di bawah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Halo teman-teman, ini saya sudah basang peraket yang di bawah. Ini posisinya seperti ini setelah digencengin Ini kenapa saya pasang pakai baut 2 ya teman-teman Ini kenapa pakai baut 2? Karena Satu sebagai Baut biasanya ada awus Jadi kurang kuat Jadi saya pasang baut yang kedua Baut yang kedua dipasang sebagai locknet Karena ini bracket yang Tumpuannya ada di sini Jadi Jadi ini harus kuat Jadi suatu saat ada jageluken gitu Ada Tanjakan atau lubang gitu Biasanya itu pengaruh ke baut ini jadi kendor Jadi kalau dipasang locknet Locknet atau knot yang kedua Jadi agak kuat gitu teman-teman Oke Ini posisinya setelah dipasang teman-teman Ini yang di atas juga perlu dipasang locknet juga Ketua Ketua yang satu lagi Biar Kuat juga Nanti semua yang di bracket ini dipasang Ketua Jadi Posisinya jadi kuat Ini yang sudah dipasang Kenapa saya pasang baut tiga Kenapa saya pasang baut tiga Karena Dari sananya itu ada dua-dua Jadi saya kasih tambah satu lagi Biar Lebih kuat gitu Cengkeramannya lebih kuat Di sebelah Satunya lagi juga seperti itu teman-teman Oke Saya pasang untuk Ini posisi yang sebelah kiri teman-teman Ini sebelah kiri Ini dipasang baut tiga juga Yang di sebelah sini belum dipasang locknet ya teman-teman Saya mau pasang locknet disini Kenapa pasang locknet yaitu baut yang kedua Karena untuk memberi kekuatan Jika suatu saat jalan ditanjakan Ditanjakan Digundukan atau kena lubang Jadi ini gak Gak jadi kuat Gak bergerak bautnya Jadi saya harus pasang Nat yang kedua Atau locknet Istilahnya locknet itu Oke teman-teman Saya akan pasang locknetnya Ini posisi nat kedua Atau locknet yang udah dipasang Harus Dipasang dengan kekuatan penuh Kalau ini dipasang dengan kekuatan penuh Sampai Sampai kuat sekali ini Sampai gak bisa muter lagi Ini Ini udah kuat banget ini Udah ditarik yang kenceng itu sampai gak bergerak Ini Baru ini udah dinyatakan sebagai udah ini kuat ini Posisinya udah sangat kuat sekali Sudah gak bisa bergerak lagi Oke teman-teman ini Posisinya seperti ini Jadi untuk safety kekuatannya bracket ini Ada disini Oke teman-teman Teman-teman Kita sementara pasang ini dulu Seperti ini Satu dulu Sebelah sini satu Dan sebelah sini juga satu Jadi kalau udah dipasang kita dorong Ini posisinya seperti ini teman-teman Oke Kita tinggal lanjut Dorong Kita karena kita Gak perlu orang lain ya Oke Seperti ini teman-teman Kita pesang ring Tantuan ya teman-teman Ini Kita beli nih Yang ini sendiri beli sendiri Berarti sini Yang ini Yang ini Terima kasih Wow 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini hasilnya setelah dipasang bracketnya bracket ARB kita bracket sendiri dan beli di toko online ini posisinya seperti ini teman-teman ini dilapisin plastik ini toe-nya ini kanan mikiri dilapisin plastik ini posisi bracketnya mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain karena dengan memasang sendiri biaya lebih murah dan hanya membutuhkan 400 kurang ya saya beli di toko online ya beserta beli tambahan baut itu udah segitu habisnya sekitar 400 kurang dan bila kita beli di bengkel itu hampir harganya sekitar 1 jutaan tapi kualitas sama saja seperti ini oke teman-teman sampai disini saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati